Intro Sudah kompasifik, kita kali ini akan mendapatkan kesempatan lagi untuk ikut operasi penangkapan kapal, asik tentu saja dan kita akan mengendarai pesawat ATR dan juga perairan Arafuru bersama dengan Dirjen Pengawasan Superdaya Kelautan dan Perikanan KKP Kita akan mulai perjalanannya pada pukul 5 pagi ini dan kita lihat nanti seperti apa operasi penangkapannya Kali ini saya kembali ikut serta dalam operasi penangkapan kapal ikan asing di perairan Arafura Saya menumpangi pesawat pengawas untuk mengetahui seperti apa pemantauan udara di wilayah perairan Indonesia Sudah kompas TV, dalam melakukan pengawasan di kelautan Indonesia PSDKP tidak hanya melakukan pengawasan di laut tetapi dari udara dan menggunakan pesawat ini, Airborne Surveillance kita bisa mengetahui seperti apa pergerakan dari kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan salah satu fasilitasnya adalah dengan menggunakan kamera pemantau di samping kiri saya ini Pesawat pengawas yang saya tumpangi berjenis ATR 42300 Pesawat ini dilengkapi kamera pengawas 360 untuk memantau kapal ikan asing dan menentukan titik koordinat lokasi keberadaan kapal asing Pesawat ini mampu terbang hingga 200 kaki di atas permukaan laut saat operasi penangkapan kapal ikan asing 8 jam perjalanan dari Jakarta ke Tual Di Bandara Langgur kita sekarang dan harus ngambil bagasi dulu saya harus bawa tripot dan kita akan lanjut ke pelabuhan PSDKP untuk naik kapal dan pergi ke titik operasi penangkapan Di Kabupaten Tual saya langsung menuju pelabuhan PSDKP-KKP Perjalanan hanya membutuhkan waktu 15 menit tapi cuaca sudah mulai memburu Dari ikut mengawasi di udara kita lanjut ke perjalanan laut menggunakan kapal Orka 6 salah satu kapal pengawasan yang dimiliki oleh PSDKP-KKP dan melanjutkan perjalanan entah 8 jam, 7 jam sampai ke titik di perairan Arafura Kapal Orka 5 merupakan kapal hibah dari Jepang Sebelumnya kapal ini bernama Hakureimaru Orka 5 beroperasi di zona penangkapan ikan industri di perairan Arafura, Banda, dan Halmahera Kapal ini mampu berlayar hingga 5000 mil atau selama 2 minggu tanpa henti Mas Adi, Mas Adi Mas Adi, ini kapal siap jalan ya? Persiapan berlayar KP Orka 05 Seluruh personil menempat di pos tugas masing-masing Terima kasih, Mas Saudara kapal yang saya tumpangi saat ini kapal Orka 5 akan siap berlayar menuju perairan Arafura untuk ke titik operasi penangkapan kapal asing dan estimasinya tadi setelah briefing disebutkan akan membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk sampai di titik operasi Kita mulai perjalanannya dan kita akan lihat seperti apa nanti operasi penangkapannya Tiga jam kemudian Orka 5 sudah berada di lautan Arafura Langit mulai terang dan saya harus berpindah ke kapal pengawas Paus 1 Saudara kami sudah sampai di titik operasi di perairan Arafura dan kami akan berpindah ke kapal Paus 01 untuk kemudian memulai operasi penangkapan kapal asing Karena kondisi ombak yang tinggi saya pun kesulitan berpindah ke kapal Paus 1 Saya harus menunggu beberapa menit hingga ombak mulai tenang dan kondisi goyangan kapal lebih stabil Saudara saat ini saya sedang berada di perairan Arafura dan memulai operasi penangkapan kapal asing Tiongkok Anginnya saat ini sangat kencang dan tadi sempat turun hujan juga Ombak juga menjadi salah satu hambatan dalam operasi penangkapan kali ini Kapal dalam kondisi saat ini juga tidak cukup memungkinkan kemudian untuk bergerak dengan cepat tetapi dengan berbagai upaya kecepatan kapal akan tetap dilakukan untuk mengejar kapal Jadi kita sudah monitor meskipun terasa tak silap sekali karena hujan dan sudah ada jarak pandang kita terbatas Nanti kita bisa melihat di radar kita pastikan itu kapal PO yang kita kejar kapal asing Semangat Kapal PO-1 mulai mendekat ke target operasi Tembakan peringatan dilepaskan untuk menghentikan pergerakan kapal asing Ukuran kapal berbendara Rusia ini dua kali lebih besar dibandingkan kapal tim penawas Tidak memungkinkan untuk kemudian kita bisa bergerak cepat tetapi operasi penangkapan ini bisa dilakukan dengan cukup cepat Tadi saya lihat ada ABK dari Indonesia juga selain dari Tiongkok dan saat ini petugas sudah bisa mengamankan kapal Runzeng dari Tiongkok ini untuk kemudian dibawa ke PSDKP ya Saya sampaikan Jadi Runzeng ini terdata berdaeranya Rusia Jadi berdaerah Rusia yang ada di kita pastikan ini berdaerah Rusia Jadi kapalnya ini sudah satu bulan kita sijar hari ini kita Terhasil tangkap ya Pak? Sebuah pencapaian Pak ini kalau melihat benderanya dari Rusia tapi apakah benar? Nanti di proses penjilikan Pak kita mau dalami jadi ininya kita sudah berhasil mengembangkan kapal Rusia Menjadi TO selama satu bulan apakah ada backing? Atau seperti apa Pak? Dalam satu bulan ini kapal disperlari ke Australia kita panggung terus tapi juga ada kerja sama dengan Pihak Australia ada HR, ada rangka informasikan kapal ada di Australia kami minta tolong EUG juga untuk komunikasi dan dari Pihak Australia melakukan kain resep mereka lari ke Indonesia di Indonesia kami dapat ini Terakhir Pak mungkin? Ini ada dua, cuma yang satu mungkin hari ini entah kemana Satu ini bukti bahwa kapal ini yang melakukan illegal fishing di Arabura bisa kita lakukan Ada hanya illegal fishing atau ada pelanggaran lain yang mereka lakukan Pak? Kami akan dalami ternyata kemarin juga ada satu kapal Indonesia Informasi yang melakukan pemuatan BBM dan kemudian ada juga ABK Indonesia pasti akan kami dalami tempat lain Untuk ABK Indonesia nya nanti kemana kan Pak? Ditangkapkan? Kami akan periksa semuanya apakah mereka memang melakukan tindakan ini dengan usur bersengaja untuk menggurikan bersama-sama kalau mereka sama-sama kita akan akan pasal ini Terakhir Pak Pung yang menjadi antisipasi Indonesia dalam melakukan penangkapan kapal asing atau kemudian mencoba kapal asing masuk Indonesia? Ya, kita sudah sering mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya kapal Jengri yang mungkin resah kita semua bangsa Indonesia karena ini sudah sebulan yang lalu kapal Indonesia yang melakukan prasipan kita tangkap mereka tetap melakukan ilegal mesin kurus dan tidak kapal-kapal kami hadir AKP hadir dari udara, laut? Ya, jadi tadi kita juga ada pesawat udara kita air pun serupa lunceng dan jadi ketika pelabang pengawasan kami tidak hanya pakai kapal tapi kami membongkannya kapal udara, pesawat udara dan itu bisa termonitor dengan jelas jadi pesawat udara bisa melakukan ke kami posisi tersebut kami kerja dan ini berhasil terima kasih Pak Pung, sukses terus Pak Kapal Runzeng 3 sudah menjadi target operasi sejak satu bulan lamanya pasalnya kapal ini sempat menghilang dari radar tim menawas dan bersembunyi di perairan Australia Setelah melakukan penangkapan saat ini saya akan mencoba bertanya dengan nakoda kapal Runzeng yang sudah masuk ke Indonesia dan melakukan atau melagar kedaulatan RI sama saya dan kondisi kondisi di sini dan juga translator Bapak mungkin bisa disedetakan kapan masuk ke Indonesia dan beroperasinya kapal ini Pak Pak Mereka beroperasi tahun 2024 bulan 1 tanggal 12 mulai beroperasi di Indonesia sedangkan masuknya? Mereka beroperasi dari Indonesia tahun 2023 bulan 2 tanggal 23 bulan 5 bulan 2023 bulan 2023 apa saja yang dilakukan di Indonesia Pak menangkap ikan dan segala macam? Mereka beroperasi di Indonesia melakukan apa yang tidak ada di Indonesia? tidak ada di Indonesia? tidak ada di Indonesia? tidak ada di Indonesia? tidak ada di Indonesia tidak ada di Indonesia tidak ada di Indonesia tidak ada di Indonesia saya mencoba mengeksplore kapal ikan asing berbendara Rusia ini amis dan miris saya bertemu dengan ABK asal Indonesia yang diduga yang diduga jadi korban perdagangan manusia dan saya sudah bersama 2 ABK yang berasal dari Indonesia dengan Bapak Arifin dan Kusleh Bapak boleh diceritakan seperti apa kemudian Bapak bisa bergabung di kapal Bung Zek awal mula kita ditawari itu dengan penghasilan sebulan 8 sampai 11 juta kita berangkat itu dari Jua Napati itu pada tanggal 27 Maret kita menginjakkan kaki pertama disini tanggal 6 April sebelum lebaran dan sampai saat ini ternyata yang dijadikan oleh pihak agensi atau pimpinan itu sama sekali belum realisasi Mbak dan situasi kerjanya pun tidak sama tidak sesuai lah ibaratnya dengan apa yang mereka omongkan disini sangat keras sekali seperti kemudian apa rasanya kemudian apa? mungkin bisa diceritakan? ya jadi setiap orang-orang operator kapal Cina itu sekali kerja itu benda-benda kami benda-benda kami teriak-teriak seperti itu jadi beda dengan kebiasaan orang Indonesia seperti itu terus masalah makan beda beda ini kokinya Mbak koki Cina itu dia dapat alat yang lebih besar dengan dengan bahan-bahan yang lebih bagus terus kalau ayam kami dapat yang stop lama busuk lama sudah bau bau buah sayur kami tidak pernah dapat kalau minta paling dikasih 1 buah putir telur mereka dapat kerat-keratan kami cepat dapat 5 kalau mereka lagi senang gitu loh jadi ya itu gak ada kekerasan cuma saya anggap itu sebuah kejaman ya karena kami pekerjaan yang kami lakukan itu gak seimbang lah dengan dengan apa sih nutrisi yang harusnya kami dapatkan itu minuman manisnya terbatas mbak gula itu 1 minggu itu 1 kilo setengah untuk 11 orang gitu kopi cuma sedikit teh itu untuk satu kecil itu kotak untuk 11 orang itu 1 minggu jadi kita kerja berat cuma energi kita gak ada ya karena gak ada suplai minuman yang terpenuhi seperti itu tidak sesuai yang dijanjikan tadi dijanjikan 8 sampai 11 juta tapi yang didapatkan dan sudah berapa lama bekerja pak? baru 2 bulan baru 2 bulan baru 2 bulan dan mulut digaji sama sekali ya baru pendapatkan apa sama sekali nah itu ketika kami membaca gelangkat ini bahwa kami akan di diberdaya tenaganya terus kami berusaha untuk melontang melalui informasi mereka dengan licinnya berkelih berkelih sabar tenang kasih rokok sekumpus kami dapat jatah separuh atau 6 batang 1 hari padahal dalam obrolannya 1 hari 1 kumpus terus ada biskuit obrolannya terus ini bura-bura gak ada makanan apapun bahkan beras pun beras kami dengan beras orang Cina beda makanya sering teman-teman yang perutnya sakit itu mereka tunggu orang Cina makan dulu tunggu berasnya tunggu nasinya nasinya lebih lembut nah gitu terus kalau kerja itu sangat gak masuk akal kerja sampai jam 12 malam orang 20 kemarin sebelum kerja di insiden itu dapat hobi segini airnya air putih gak masuk akal tapi bapak tau gak sih kalau kapal ini ilegal kemudian mengambil ikan di Indonesia sebelum berangkat saya tegaskan ini gimana masalah 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 perizin-perizinnya wah ya kalau gak ada itu gak mungkin apa-apa aja gak mungkin saya gak tahu karena jelas mereka berangkat bahwa gak ada sesuatu yang malanggar jadi kami berangkat itu mantep bahwa kapal ini kapal resmi mbak sudah berisi di Indonesia makanya kami berani berangkat seperti itu ternyata kita ketanggap fasilitas yang sesuai dengan yang mereka jadikan cuma kamar ber AC kamar ber AC dengan overload ya seharusnya satu kamar itu 6 orang ini harus terisi sebelas sebelumnya malah sampai 15-16 total berapa ABK pak? yang bertahan sampai hari ini cuma 11 yang dari Indonesia mbak kemarin sempat ada yang melompat iya melompat dan meninggal dunia ini perairan Arafura juga? atau dimana? belum itu belum sampai ke Arafura tapi sudah di Indonesia? di Indonesia oke setelah gak jadi Indonesia kamu juga mau lari ya ke Arafura itu berbala lari mbak karena takut ketanggap mungkin ke Australia ya berbatas Australia terakhir pak tau gak sih kalau kapal ini asalnya dari mana tempat apa atau ada informasi gak tau sama sekali yang kami tamu kalau kami kerja seberat apapun gak apa-apa yang penting gaji yang harus dibandingkan udah saya gak peduli tapi ternyata dibohong karena sama-sama dibohongnya ya kami juga bersyukur bersyukur kepada pihak KKP ya KKP yang apapun skenario nya mereka bisa datang menyimpulkan kami sangat bersyukur sekali dan kami berharap juga kepada Pak Dirjen untuk menjabatani kami percepatan pulang dan bisa sama-sama hak kami karena 2 bulan itu jelas lost contact kami gak punya akses ngabarin banyak 2-3 orang itu istrinya mau melahirkan pulang gak bohong sama sekali kami mohon lah untuk untuk pembesar negeri ini dibantu kami mau mau uang dan udah kerja gak dibayar nyoba itu terima kasih amin 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 semoga segera digaji Pak Arifin dan Pak Pusli dan bisa pulang ke keluarga dengan selamat di Pekalonga Jawa Tengah itu dia saudara cerita yang sangat miris dari ABK kita yang ikut kapal runzeng karena memang mereka dijanjikan sesuai gajinya cukup tinggi dan fasilitas yang bagus tapi ternyata mereka bohongi baik itu dari agensi maupun dari pemilik kapal runzeng ini ada dugaan treatment trafficking di sana karena tidak ada pengenuhan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada ABK asa Indonesia ini Alfanya Rizky Fabri Jams Kompas TV luar saya Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PRTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati